Intro Halo brother, selamat datang kembali di channel saya, Craig Query Channel, bersama saya Andi Sahardika. Di video kali ini saya mau share cara untuk mengatasi kegal membuat versi pengembangan di aplikasi Lightroom. Dan di sini saya akan contohkan terlebih dahulu brother, untuk gagal membuat versi pengembangan di aplikasi Lightroomnya. Misalnya di sini saya klik foto yang ini. Nah di sini bisa kalian lihat brother, pas saya klik foto di aplikasi Lightroom, di sini muncul gagal membuat versi pengembangan. Silakan lonceng notifikasinya. Bagi kalian yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Langsung saja kita perinti videonya. Oke brother, dan di sini untuk penyebab utama dari gagal membuat versi pengembangan di aplikasi Lightroom sendiri, itu biasanya dikarenakan untuk aplikasi Lightroom yang kalian pakai, itu belum update versi terbaru. Dan di sini, bagi kalian yang menggunakan aplikasi Lightroom dari Playstore, kalian silakan saja masuk ke dalam aplikasi Playstore-nya terlebih dahulu. Lalu kalian cari saja untuk aplikasi Lightroom. Nah kalau belum update seperti ini, kalian silakan saja update terlebih dahulu. Dan bagi kalian yang menggunakan aplikasi Lightroom versi mode, kalian silakan saja cari untuk aplikasi Lightroom versi terbarunya, lalu kalian install. Bagi kalian yang menggunakan aplikasi Lightroom versi mode, di sini saya akan contohkan cara untuk mengupdate-nya. Kalian klik agak lama di bagian aplikasi Lightroom-nya, lalu kalian pilih hapus. Klik OK. Lalu kalian masuk ke dalam aplikasi JAR Archiver. Nah di sini kalian silakan saja cari untuk file Lightroom yang telah kalian download. Biasanya akan tersimpan di folder download. Nah ini dia brother, untuk file aplikasi Lightroom-nya. Di sini untuk versinya sendiri, versi 911. Sedangkan yang saya gunakan sebelumnya adalah versi 901. Ini versi terbaru brother. Di sini kita langsung saja install aplikasinya. Dan di sini kalian silakan saja login seperti biasa brother. Di sini saya sendiri menggunakan akun Adobe untuk login ke akun Lightroom saya. Oke brother, dan di sini kita langsung saja coba untuk klik fotonya lagi. Dan di sini, jika di aplikasi Lightroom kalian masih gagal memuat versi pengembangan seperti ini brother. Di sini kalian kembali terlebih dahulu. Dan di sini kalian membutuhkan aplikasi PixArt. Kalian bisa download aplikasi PixArt ini di Play Store. Kalian masuk saja ke dalam aplikasi PixArt-nya. Lalu kalian klik di bagian tambah ini. Dan di sini kalian silakan saja cari untuk foto yang tadi tidak bisa diedit di aplikasi Lightroom. Misalnya foto yang ini. Di sini kalian langsung saja klik tanda panah yang di atas ini. Dan di sini kalian pilih saja simpan sebagai JPG yang paling atas ini brother. Kalian klik simpan. Di sini kita kembali. Kita lakukan hal yang sama di foto yang satunya lagi. Lalu di sini kita masuk ke dalam aplikasi Lightroom-nya lagi. Nah ini dia brother. Untuk foto yang diedit di aplikasi PixArt ada di bagian atas. Nah ini yang tadi. Yang gagal memuat versi pengembangan. Di bagian bawah. Kita coba untuk yang hasil editan di aplikasi PixArt. Apakah bisa diedit di aplikasi Lightroom? Nah di sini. Untuk foto hasil ekspor dari aplikasi PixArt. Bisa diedit di aplikasi Lightroom. Dan di sini tidak ada lagi gagal memuat versi pengembangan. Dan bisa dipastikan. Untuk tutorial ini 100% berhasil. Mungkin cukup sekian saja brother. Untuk video dari saya hari ini. Jangan lupa kalau kalian suka video ini. Diklik tombol like, komen, share, dan subscribe. Untuk video ini. Dan selamat menikmati. Diklik tombol like, thank you. Terima kasih. Tidak. Terima kasih.